Berikut ini merupakan prediksi Line Up Timnas Indonesia U22 vs Timnas Filipina DC Game Kampoja 2023 Namun sebelum videonya dimulai, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar kita tidak ketinggalan video terupdate lainnya Oke bosku, di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, umur 21 tahun, tinggi 177 cm, klub Persebaya FC Kemudian di posisi back kiri dipercayakan kepada Pratama Arhan, umur 21 tahun, tinggi 170 cm, klub Peri Tokyo Selanjutnya di posisi back tengah dipercayakan kepada Rizky Rido, umur 21 tahun, tinggi 183 cm, klub Persebaya FC Kemudian di posisi back tengah lainnya dipercayakan kepada Dewangga, umur 21 tahun, tinggi 179 cm, klub PSIS Oke bos, selanjutnya di posisi back kanan dipercayakan kepada Bagas Kappa, umur 21 tahun, tinggi 170 cm, klub Barito Putra Kemudian di posisi back kanan dipercayakan kepada Bagas Kappa, umur 21 tahun, tinggi 173 cm, klub Persib Bandung Oke selanjutnya di posisi back kanan dipercayakan kepada Ananda Rehan, umur 19 tahun, tinggi 173 cm, klub PSM Makassar Kemudian di posisi back kanan dipercayakan kepada Rizky Rido, umur 22 tahun, tinggi 173 cm, klub Persib Bandung Selanjutnya di posisi gelandang serang ada Jeanne Kelly Stroyer, umur 20 tahun, tinggi 169 cm, klub persi gediri. Selanjutnya di posisi sayap kanan ada Witan Sulaiman, umur 21 tahun, tinggi 170 cm, klub persi jah, Jakarta. Oke selanjutnya di posisi penyerang depan, dipercayakan oleh Ramadan Sananta sebagai ujung tobak, berumur 20 tahun, tinggi 182 cm, klub PSM Makassar. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi prediksi line-up timnas U22 untuk menghadapi Filipina di Sikam Kampoja 2023 ini. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia kita mampu meraih kemenangan di turnamen tersebut? Sebutkan jawaban-jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam, Kofiana Sport Channel.